Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Kartika akan memberitahukan tutorial cara mengirim email menggunakan domain yang berbeda. Pertama, buka dulu resernya. Seperti ini. Dan kita masukkan perangkat-perangkatnya seperti PC. Kita pakai dua PC. Satu router. Dua switch. Dua server. Ya, karena kita pakai server yang berbeda. Kemudian kita hubungkan dengan strike. Kabel strike. Ya, seperti ini. Di routernya juga. Ke switch ya. Kita bisa rapikan tampilannya dulu. Kita kasih nama dulu biar nggak lupa. Ini Gmail. Ini buat server Gmail. Yang satu, Yahoo. Usernya di sini Linda. Yang di sini Mario. Ya, di router ini kita kasih IP. 192.1.168.2.2. Oke. On. 192.168.2. Titik 1.2. Ya, on. Yang Gmail pakai dua. Yang ini pakai satu ya. Kita ke Gmail dulu. Conflict. Pass Ethernet. Kita masuk ke subnetting ya. 192.168.2.1. Modeling email. Domainnya adalah gmail.com. Set. Usernya sesuai dengan nama Linda. Passwordnya 1.2.3. Tambahkan. Masuk ke DNS. Gmail.com. Adresnya 192.168.2.1. Ini kita bisa copy. Add. Kemudian yahoo.com. Pakainya 1.1. Add. Dan kita ke desktop. Oh, sebelum dari desktop kita ke DHCP dulu ya. Tadi sesuai gatewaynya. 2.2. Ini 2.1. Benar. Modeling 3. Dan kita save. Kembali ke desktop. IPnya ini. Gateway tadi 2.2. Ini 2.1. Ya. Selesai. Kita ke yahoo. Config. Tab. Lagi. 192.168.1.1. 1.1. Oke. Email. Di sini domainnya servernya adalah yahoo. Akun yahoo.com. Fab. Usernya. Usernya Mario. Oke. Mario. Passwordnya 123. Tambahkan. Dan cdms. yahoo.com. Dot com. Cod. Itu. 192.168.1. 1.1. Yahoo. Kalau Gmail itu. Dot com. 192.168.1. 2.1. Gmail 2 ya. Kemudian ke DHCP. kita pakai 192.168.1.2 gateway kalau ini kita copy saja karena ini satu-satu kan kita copy saja save dan di identity kita copy saja seperti ini ubah ini dua gateway ya, selesai kemudian kita masuk ke PC yang Gmail kita IP 2.1 192.1 68.1 titik 2.1 maaf 10 maksud saya kemudian default kemudian defaultnya ini tadi sesuai dengan gateway 2.2 ini 2.1 ya, kemudian email masukkan namanya disesuai email rinda email address rinda.gmail.com ini copy saja gmail lagi rinda passwordnya 123 sesuai dengan apa yang bisa di server saya kita keluar dulu kemudian ke yang Mario desktop IP copy nya 192.168.1 titik 10 ini IP yang di PC tidak boleh sama dengan yang ada di server defaultnya 192.168.1.2 ini DNS server sama dengan yang ada di server ya 192.168.1.1 oke menderita bikin konti email namanya Mario mario at yahoo.com kita copy aja biar lebih cepat yahoo yahoo bikin mario dan password sama seperti apa yang di server 123 set luarkan dulu kita buka dulu linda kita kirim ke mario at yahoo.com setelah percobaan halo mario send dan sukses coba kita lihat tempat mario di check percobaan ya berhasil kita buka ya dari linda ini halo mario kita coba reply halo linda apa kabar ya kita send kita reply send sukses kita keluar kita coba buka dari yang linda ini kita reply ya mario mengirim balasan halo mario dari kita linda halo linda apa kabar masuk ya cukup sekian dari materi yang saya bawakan tentang bagaimana cara mengirim email dalam domain yang berbeda dimana kita harus setting dns dhcp dan email server cukup sekian dari materi tersebut mohon maaf bila ada kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih